Halo semuanya, selamat datang di channel Rinesh Tutorial Channel yang membahas tutorial PC, Android, dan lain-lain Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengganti efek recall di Mobile Legends So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tambah subscribe di bawah dan tonton video ini sampai habis ya Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan seperti biasa Install yang namanya aplikasi Mobile Legends Dan pastikan kalian sudah mempunyai akun Mobile Legends Nah, disini kita tunggu dulu sampai loading screennya selesai guys ya Bisa kalian percepat, tapi gue saranin jangan ya, tonton video ini terus sampai habis gitu kan Jadi buat kalian yang para pemula, para orang yang baru main Mobile Legends bisa langsung coba gitu kan Dan cara mengganti efek recall, dimana efek recall ini merupakan efek yang sangat bagus ketika kalian sudah mempunyai efek recall lain gitu loh Jadi ketika kalian mau ke base ada efek-efek recall-recall yang keren gitu Nah, disini gue sudah masuk ke akun Mobile Legends gue Kemudian kalian pilih yang namanya preparation yang ada di sebelah hero Yang ada bacaan sebelah heroes loh Kalian klik preparation Kemudian disini kalian masuk ke bagian efek Kalau sudah, bentar guys Ini kita masuk ke efek Nah, disini akan ada banyak sekali efek-efek yang bisa kalian ganti Seperti recall, spawn, elimination, trail, secret statue, emote, dan gravity Nah, tapi disini gue mau mengajarkan kalian cara mengganti efek recall Langsung saja kalian klik yang bacaan recall ya guys ya di bawah spawn Klik Nah, kalau sudah disini gue memiliki banyak sekali efek-efek recall yang sudah gue kumpulin dari berbagai macam event Misalkan disini ada efek recall stone Kemudian ini yang starlight Mungkin like and drag, kalau gue salah tulis di kolom komentar ya guys ya Ini kayak yang Halloween Ini efeknya bakalan kayak gini Kemudian ini yang ada Ya, kalau ngumpulin hero yang itu loh Oriental Fighters Kemudian disini juga ada efek recall party king Yang gue berhasil dapat di event 515 Kemudian juga ada MLBB X Star Wars recall Terus, habis itu ada M3 Habis itu ini yang klasik Ini, 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 ini kalau misalkan yang bawaan kayak gini cuy Ini gak oke lah ya Jadi kita cari-cari oke Ini efek We are heroes waiting MLBB X Transformer Ternyata gue ada co Gue gak tau kalau itu ada Dan disini event 5 tahun Mobile Legends Misalkan disini gue memakai ini gitu kan Kalian bisa klik aktif Nah, disini udah aktif VGS nya Tapi disini ternyata gue punya skin trial Eh, efek recall trial Gak apa-apa gitu kan Langsung aja Kemudian kalian pilih yang best Best equip Kalian klik best equip Pilih yang select all Jadi setiap kalian menggunakan hero Apapun Efek recall nya akan seperti itu Kemudian klik oke Nah, kalau udah disini Sudah Kalian Aktifkan gitu kan Cara Kita ngeceknya Kita ke mode Kostum ya guys Kita praktis disini Ya, pakai hero apa aja Kita Coba Efek recall yang udah Gue ganti Semoga saja Sudah terganti dengan Sempurna ya guys Disini gue udah Ganti efek Recorder yang stun Menjadi efek recall transformer Nah Kalau kalian Efek recall apa sih Yang sudah kalian miliki Apakah Efek recall eksklusif Atau gimana gitu Karena disini kita jalanin dulu guys ya Atau misalkan disini aja lah Ternyata belum guys Ternyata ini masih efek yang biasa Jadi kita balik lagi ke lift Kita lift dulu ini Nah Kalau udah Bentar guys Disini kita Selesain dulu Training camnya Ternyata tadi Ada kesalahan teknis Jadi kita balik lagi Ke bagian preparation Disini Kita klik return Kita klik return Sorry sorry Tadi disini ada Kesalahan Klik preparation Balik lagi ke efek Habis itu Recall 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 Kita pilih yang mana Tadi tuh guys Transformer guys Ini guys Equip Base equip Oke Select Select Setting Apply Otorasi Udah nih kan In use Kita coba ganti Hero nya itu Hero Freya guys Hero Freya Kita lihat Sudah pake Recall ini Jadi Udah dipastikan Kalian Lagi Shoting Dan Kalian Udah Selesai Mengganti Efek Recall Di Mobile Legends Mudah Terkempaan Tulis di kolom Komentar ya guys Dan jangan lupa Klik tombol like Share dan subscribe Thank you for watching And Bye bye Selesai Terima kasih.